Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini, semoga seluruhnya tenang siap dalam keadaannya. Kita berjumpa kembali di video ini untuk mengulas mengenai chapter berikutnya pada maka punya kita. Pemaparan akan saya sampaikan dalam format PowerPoint sebagai berikut. Topik bahasan kali ini adalah strategi pemasaran global. Poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama adalah teknologi informasi dan kompetisi global, yang kedua strategi global, yang ketiga strategi pemasaran global, dan yang keempat adalah regionalisasi dari strategi pemasaran global. Saat ini konsumen dapat mengetahui produk-produk yang tersedia di negara-negara lainnya. Contohnya konsumen di India menonton CNN dan Star TV, mereka mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain. Seorang konsumen di desa terpencil di India, kemungkinan akan menanyakan pedagang lokal mengenai produk serve, yaitu detergen yang diproduksi oleh Unilever, karena ia baru saja melihat iklannya di TV. Kemudian yang lainnya, yaitu lebih dari 10 juta orang Jepang traveling ke luar negeri setiap tahun, mereka terekspos pada rumah-rumah yang lebih besar, dan juga harga-harga yang lebih rendah untuk barang-barang konsumen, dibandingkan dengan harga di pasar domestik Jepang. Akses informasi yang mereka peroleh tersebut menciptakan permintaan yang tidak ada sebelumnya. Batas geografi dan juga jarak antar negara bukan lagi menjadi hambatan dalam merancang strategi pemasaran global. Namun sisi lainnya adalah, tidak hanya perusahaan yang berkompetisi secara internasional yang terdampak, namun juga perusahaan-perusahaan yang hanya memasarkan produknya secara domestik juga terdampak secara signifikan oleh kompetisi global ini. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu teknologi informasi dan kompetisi global. Perkembangan teknologi transportasi, termasuk transportasi udara, dan juga kontainer bersuhu dingin untuk keperluan logistik, dan juga kapal-kapal laut yang besar untuk logistik, telah merubah sifat dari perdagangan dunia 50 tahun sejak Perang Dunia Kedua. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah merubah sifat kompetisi di seluruh dunia, di mana jarak geografis tidak lagi menjadi tidak lagi relevan dalam merancang strategi global. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan dilakukannya real-time manajemen atau manajemen yang dapat dilakukan secara real-time atau instan. Secara rutin, CEO dari suatu perusahaan dapat mengetahui penjualan di hari sebelumnya sampai ke angka yang sangat detail, dan mereka dapat memperoleh informasi mengenai event atau trend saat ini dan bukan dalam hitungan bulan saat semuanya sudah terlambat. Ritaler-litaler besar, contohnya Walmart, memperoleh informasi dari tokonya di seluruh dunia setiap 2 jam melalui komunikasi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi yang akurat secara lebih cepat mengenai posisi inventory dan juga pergerakan-pergerakan penjualan produk di toko mereka. Kemudian aktivitas pemesanan dan juga pembelian, ordering dan purchasing yang dulunya sangat tidak praktis dan juga sangat menyita waktu, saat ini dapat dilakukan melalui electronic data interchange, yaitu pemesanan dan pembelian, purchasing melalui internet atau online. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan ini dari dulunya dalam hitungan minggu hingga saat ini menjadi hitungan hari. Dan selain itu juga mengurangi jumlah-jumlah kegiatan paperwork yang perlu dilakukan. Teknologi informasi memungkinkan dilakukannya komunikasi online. Komunikasi online mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi atau merespon dan juga meningkatkan produktivitas. Penggunaan komunikasi online dapat meningkatkan efisiensi internal perusahaan, yaitu dengan cara melakukan video conferencing untuk melakukan presentasi dan rapat sehingga dapat mengurangi biaya travel dan juga menghemat waktu. Teknologi informasi memungkinkan dilakukannya electronic commerce atau perdagangan secara elektronik. Pengembangan bisnis tidak lagi terhambat oleh kebutuhan untuk mencari tempat-tempat komersil untuk membuka bisnis dan kebutuhan untuk mencari staf penjualan. Internet telah merubah secara fundamental ekspektasi konsumen mengenai kenyamanan, kecepatan, komparabilitas, harga, dan layanan dalam berbelanja. Bahkan, retailer tradisional pun memperoleh manfaat dari e-commerce. Pemasaran di luar pasar domestik umumnya selalu terhambat oleh jarak geografis atau batas-batas geografis. Namun, saat ini tidak lagi seperti itu karena perkembangan transportasi dan teknologi telah mengurangi banyak kesulitan-kesulitan dalam melakukan bisnis di luar batas negara. Batas-batas geografis tidak lagi membatasi secakupan pasar dari perusahaan multinasional. Akan terdapat banyak perusahaan yang akan kehilangan monopoli lokalnya akibat dari adanya bisnis-bisnis online. Rakuten Ichiba, yaitu perusahaan internet shopping terbesar di Jepang memiliki sangat banyak bisnis yang terregistrasi di dalamnya yaitu Rp71.000 dan menjual sekitar 30 juta item produk secara online. Penjualan dari Rakuten Ichiba meningkat secara signifikan setiap tahun dan ini menunjukkan bahwa internet shopping menjadi hal yang semakin populer dari waktu ke waktu. Salah satu perusahaan internet yang bertumbuh dengan cepat adalah online gaming dan juga e-finance. Termasuk dalam e-finance adalah e-wallet yang kita kenal di Indonesia perusahaannya adalah Ufo, GoPay, dan sebagainya. Teknologi informasi juga memungkinkan terbentuknya e-company. Efek dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional akan terlihat dalam karakteristik dari struktur organisasinya. Semakin banyak perusahaan multinasional yang mulai mempergunakan internal web servers untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara karyawan dengan juga suppliernya dan dengan distributornya. Contohnya adalah Siemens yang habiskan 1 bilion dolar untuk mengubah struktur organisasinya menjadi e-company atau perusahaan yang sepenuhnya elektronik. Teknologi informasi menyebabkan difusi produk yang semakin cepat dalam skala global. Pengaruh yang sangat jelas dari teknologi informasi adalah teknologi yang menyebar dengan semakin cepat dan juga siklus hidup produk yang semakin pendek pada pasar global dibandingkan dengan sebelumnya. Jangka waktu penyebaran TV berwarna dahulu antar benua adalah sekitar 6 tahun. Namun saat ini penyebaran dari inovasi akan lebih singkat daripada dahulu karena berita menyebar dengan sangat cepat melalui channel-channel komunikasi internet ataupun berbagai media yang lain. Didukung dengan teknologi transportasi yang semakin baik sehingga mampu mengangkut atau mendetribusikan barang-barang dengan lebih cepat ke seluruh penjuru dunia. Sehingga perusahaan yang menjual PC atau personal computer contohnya harus melaunching produk baru dalam skala global agar tidak tertinggal dari pesaing-pesaing global yang lain. Perkembangan teknologi informasi mendorong terbentuknya global citizenship atau konsumen global. Lingkungan global membutuhkan strategi yang melingkupi banyak negara dan mengintegrasikan operasional perusahaan lintas negara. Strategi ini bersifat global dan tidak lagi mempergunakan orientasi etnosentris yaitu orientasi pada hanya pasar domestik atau orientasi polisentrik yang berorientasi pada kebutuhan dan preferensi di masing-masing negara. Saat ini, perusahaan perlu untuk mengadopsi orientasi geosentrik yang memandang dunia sebagai satu pasar potensial dan mengintegrasikan aktivitas perusahaan dalam satu global basis. Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu strategi global. Strategi global adalah sekumpulan keunggulan kompetitif yang diperoleh dari skala ekonomis yang luas dan juga distribusi merek secara global dengan cara membangun merek dengan cakupan global kemudian mempertahankan paspangsa pasar secara domestik dan juga mengatasi fragmentasi selera atau preferensi konsumen antar negara. Saat ini, lebih dari setengah mobil sedan yang terjual di Amerika adalah merek-merek impor dan lebih dari setengah kendaraan yang diberi merek asing dibuat di Amerika. Sehingga kesimpulannya adalah pemain-pemain asing menyemarakkan bisnis otomotif di Amerika dan merubah Amerika menjadi pusat dari industri global. Setiap industri memiliki aspek global dan faktanya sejumlah industri memiliki lebih banyak aspek global dibandingkan industri yang lain. Saat ini dapat dikatakan bahwa dalam beberapa industri, globalisasi pasar sudah tercapai di mana selera konsumen di seluruh dunia telah semakin serupa dan perusahaan-perusahaan global telah berupaya untuk mempengaruhi selera konsumen agar dapat semakin serupa. Terdapat empat faktor yang menentukan potensi globalisasi dari suatu industri yang ditampilkan pada gambar di slide berikutnya. Terdapat empat faktor yang mendorong suatu industri menjadi industri global. Faktor yang pertama adalah faktor pasar kemudian yang kedua adalah faktor biaya yang ketiga faktor persaingan dan yang keempat adalah faktor pemerintah atau regulasi. Yang pertama kita akan membahas faktor pasar yang mendorong suatu industri menjadi industri global. Faktor pasar bergantung pada karakteristik dari perilaku konsumen dan juga struktur dari seluruh distribusi. Beberapa contoh dari faktor pasar yang pertama adalah pendapatan per kapita yang sudah semakin serupa di berbagai negara industrialis kemudian berikutnya adalah kesamaan dari gaya hidup dan juga preferensi konsumen di banyak negara kemudian diantaranya juga adalah revolusi dari teknologi informasi dan komunikasi kemudian berikutnya adalah semakin meningkatnya perjalanan internasional yang membuat konsumen menjadi lebih aware atau mengetahui produk-produk yang ada di luar negeri. Kemudian berikutnya dari faktor pasar adalah kebutuhan dari perusahaan multinasional untuk mengembangkan advertising skala global jadi satu iklan yang dapat ditayangkan di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah semakin berkembangnya media-media yang cakupannya global seperti CNN dan MTV Faktor berikutnya adalah faktor biaya Faktor biaya diantaranya adalah kebutuhan perusahaan multinasional untuk meraih skala ekonomis dan skop ekonomis Dengan skala ekonomis yang besar perusahaan multinasional dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah sehingga dengan menetapkan harga yang rendah mereka dapat berkompetisi dengan lebih baik secara global Berikutnya adalah perkembangan dari transportasi dan logistik ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan transportasi dan logistik seperti FedEx, UPS, DHL, dan sebagainya Berikutnya adalah semakin banyaknya negara-negara industrialis baru yang memiliki kapabilitas produksi yang baik namun dengan biaya tenaga kerja yang rendah contohnya adalah banyak negara di Asia dan juga negara-negara di Eropa Timur Yang berikutnya adalah biaya pengembangan produk baru yang semakin tinggi akibat dari siklus hidup produk yang semakin pendek Faktor berikutnya adalah faktor pemerintah atau regulasi-regulasi yang dapat mendorong terjadinya globalisasi Yang pertama adalah pengurangan hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tarif Yang kedua adalah dibentuknya blok-blok perdagangan seperti European Union dan juga NAFTA Berikutnya adalah deregulasi-deregulasi yang dilakukan di banyak industri Berikutnya adalah transisi dari sistem komunis ke sistem pasar terbuka atau liberal di beberapa negara sehingga hal ini mendorong berbagai industri di negara tersebut menjadi industri yang bersifat global Faktor berikutnya adalah faktor persaingan yang mendorong terjadinya globalisasi Faktor persaingan diantaranya yang pertama adalah peningkatan pada volume perdagangan dunia kemudian semakin bermunculannya negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang berambisi menjadi kompetitor global dan berikutnya adalah semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan internet atau e-company kemudian berikutnya adalah semakin banyak perusahaan yang menjadi geocentric dibandingkan dengan etnocentric contohnya Stanley Works sebuah perusahaan di Amerika yang memindahkan fasilitas produksinya ke negara lain dengan biaya yang lebih rendah kemudian contoh yang lain adalah United yaitu perusahaan peralatan telekomunikasi dari Jepang yang tidak pernah memproduksi produknya di Jepang namun justru di negara lain dimana biaya material lebih murah dan juga biaya tenaga kerja lebih murah yang terakhir adalah semakin meningkatnya atau semakin banyaknya aliansi-aliansi strategis yang dibentuk oleh beberapa perusahaan secara global berikutnya adalah perbedaan antara strategi multi-domestik dan strategi global dalam strategi multi-domestik perusahaan mengelola aktivitas internasionalnya seperti mengelola portfolio sehingga cabang-cabang perusahaan di masing-masing negara mengontrol aktivitas-aktivitas mereka untuk memaksimalkan profit di area operasi mereka masing-masing aktivitas atau personal cabang-cabang ini tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas di cabang lain di negara lain cabang-cabang ini memiliki tingkat otonomi yang sangat tinggi dan aktivitas masing-masing cabang di masing-masing negara ditentukan oleh kondisi kompetitif di pasar domestik mereka tersebut sebaliknya strategi global adalah strategi yang mengintegrasikan aktivitas perusahaan dalam skala global dan mencoba untuk mencari keterkaitan atau kesamaan antar negara dan strategi global ini memperlakukan satu seluruh dunia ini sebagai satu pasar yang tidak memiliki batas perusahaan yang mengimplementasikan strategi global adalah perusahaan yang berorientasi geocentris perusahaan ini memandang seluruh dunia sebagai satu arena operasinya dan mengembangkan integrasi global untuk meraih skala ekonomis dan skup ekonomis dan di waktu yang sama di saat yang sama juga mencoba untuk tetap responsif terhadap perbedaan selera pasar apabila perbedaan tersebut benar-benar signifikan dan perlu ditendalajuti bahasan berikutnya adalah struktur persaingan industri struktur persaingan industri dapat bermanfaat untuk memahami karakteristik dari strategi global struktur persaingan industri mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan karakteristik persaingan dalam satu industri yang dapat mempengaruhi profitabilitas dalam industri tersebut terdapat lima faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu industri yang pertama adalah persaingan antar kompetitor semakin banyak kompetitor dalam satu industri akan menyebabkan profitabilitas perusahaan di industri tersebut tertekan faktor yang kedua adalah potential entrance atau potensi masuknya pemain baru ke dalam industri semakin tinggi entry barrier atau hambatan masuk industri yang semakin tinggi akan menyebabkan jumlah pemain yang masuk menjadi sedikit contoh-contoh industri yang memiliki hambatan masuk yang tinggi adalah industri yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar dan industri yang sifatnya kompleks seperti contohnya airlines sebaliknya industri dengan entry barrier yang rendah atau hambatan masuk yang rendah adalah industri retail online dimana banyak perusahaan yang dapat memasuki industri retail online dengan sangat mudah dengan investasi yang minim sehingga industri dengan entry barrier atau hambatan masuk yang rendah menyebabkan profitabilitas industri tersebut juga menjadi rendah karena potensi masuknya pemain-pemain ke industri tersebut sangat besar yang ketiga adalah daya tawar supplier ilustrasinya adalah intel telah menjadi produser yang produser atau produsen dominan mikroprosesor untuk pc bargaining power intel yang cukup besar ini menyebabkan banyak produsen pc beroperasi dengan profit margin yang sangat rendah sehingga ini menyebabkan industri pc menjadi sangat kompetitif atau memiliki profitabilitas yang sangat rendah faktor yang keempat adalah daya tawar dari pembeli saat ini pembeli memiliki daya tawar yang sangat besar karena mereka memiliki akses informasi yang sangat luas saat ini pembeli dapat membandingkan harga layanan maupun produk antar perusahaan dengan cepat melalui internet sehingga mereka akan memilih perusahaan yang menurut mereka terbaik kemudian faktor yang kelima adalah ancaman dari produk produk substitusi contohnya adalah industri kamera saat ini sudah sangat terdesak oleh industri smartphone dimana smartphone dapat menyediakan substitusi bagi kamera dimana smartphone saat ini telah dilengkapi dengan kamera dengan kapabilitas yang sangat tinggi yang saat ini dapat menyaini fitur-fitur dari suatu kamera sehingga apabila suatu industri memiliki atau terdapat industri lain yang mampu menyediakan produk substitusi maka industri tersebut akan terancam secara pangsa pasar dan juga secara profitabilitas bahasan berikutnya adalah keunggulan kompetitif perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif adalah perusahaan yang mampu memberikan manfaat yang sama dengan kompetitor namun dengan harga yang lebih rendah atau memberikan manfaat atau keunggulan yang melebihi dari produk-produk kompetitor keunggulan kompetitif hanya sementara apabila kompetitor dapat menyamai tawaran perusahaan dan sama-sama unggul maka perusahaan tidak lagi memiliki keunggulan kompetitif untuk memperpanjang periode monopoli ini atau memperpanjang periode keunggulan kompetitif perusahaan perusahaan berupaya untuk mengembangkan strategi-strategi yang akan sulit untuk ditiru oleh kompetitor perusahaan yang membangun keunggulan kompetitif dari skala ekonomis artinya mampu memproduksi produk dengan biaya lebih rendah sehingga menetapkan harga yang lebih rendah adalah perusahaan yang mempergunakan cost leadership strategi atau strategi pemimpinan biaya ekonomis of scale atau skala ekonomis diperoleh karena pabrik-pabrik yang lebih besar umumnya lebih efisien untuk dioperasikan dan biaya produksi per unit menjadi lebih rendah karena overhead cost dialokasikan ke sejumlah banyak item produk yang diproduksi skala ekonomis lebih lanjut juga diperoleh dari learning effect atau pembelajaran perusahaan mempelajari metode-metode produksi yang lebih efisien seiring dengan waktu dan juga mereka mengumpulkan pengalaman-pengalaman dalam hal produksi seiring dengan waktu sehingga mereka menjadi lebih baik dalam hal produksi efek pembelajaran ini membuat kompetisi menjadi lebih ketat saat skala ekonomi yang tinggi telah tercapai artinya perusahaan telah mampu menekan biaya serendah mungkin sehingga menetapkan harga yang sangat rendah hal ini menjadi hambatan masuk yang tinggi dalam industri artinya pemain-pemain baru menjadi tidak tertarik untuk memasuki pasar karena harus bersaing dengan perusahaan yang telah berhasil menekan harga dengan sangat rendah sehingga apabila mereka masuk ke pasar tersebut mereka juga harus menetapkan harga yang rendah sehingga berpikir bahwa profit di industri ini sangat rendah sehingga mereka tidak tertarik untuk masuk itu artinya hambatan masuk tinggi perusahaan perusahaan yang menerapkan cost leadership strategi atau menawarkan produk dengan harga rendah dapat sangat rentan terhadap perusahaan yang mempergunakan strategi diferensiasi dimana dengan strategi diferensiasi perusahaan ini dapat melayani konsumen dengan lebih baik walaupun terdapat pendapat bahwa harga yang lebih rendah akan mampu menarik lebih banyak konsumen namun terdapat juga sejumlah konsumen yang bersedia untuk membayar harga yang lebih mahal untuk memperoleh produk dengan fitur-fitur yang mereka inginkan fitur-fitur unik atau diferensiasi dapat datang dalam bentuk kenyamanan kinerja produk desain produk atau tampilan produk dan juga status simbol atau status yang diperoleh apabila mempergunakan produk tersebut dan kesan eksklusif apabila mempergunakan produk tersebut contohnya adalah walaupun produk-produk mobil Jepang cukup mendominasi dalam industri karena harga produknya cukup terjangkau namun merek BMW dan juga Volvo tetap dapat menjaga eksistensi mereka di pasar high-end segmen pada industri mobil karena mereka menawarkan produk yang berbeda tidak mengedepankan pada biaya rendah tapi mengedepankan pada produk dengan fitur-fitur yang berbeda dan memunculkan kesan eksklusif pada pemakainya perusahaan dengan skala yang lebih kecil dapat mengimplementasikan strategi diferensiasi pada pasar yang ukurannya lebih kecil atau dikenal dengan sebutan ceruk pasar perusahaan yang mempergunakan strategi ini seperti ini atau strategi ceruk pasar berfokus pada segmen-segmen yang sangat specialized atau memiliki keinginan khusus dan perusahaan ini mencoba untuk meraih posisi dominan pada segmen kecil tersebut contohnya di industri otomotif adalah Porsche dan SUV yang dapat memperoleh posisi yang cukup kuat pada segmen-segmen high power sport car atau segmen yang menyukai mobil-mobil sport bertenaga tinggi namun dalam era kompetisi global para pemain ceruk ini dapat sangat rentan untuk mendapat persaingan dari perusahaan-perusahaan berskala besar karena skala ekonomi dibutuhkan untuk berkompetisi dalam skala global bagi sejumlah perusahaan teknologi adalah kunci sukses pada pasar yang menginginkan kemajuan teknologi pada produk-produknya perusahaan mempergunakan kepemimpinan dalam hal teknologi untuk menghasilkan inovasi yang cepat dan untuk memperkenalkan produk-produk baru namun keahlian teknologi yang tersebar di seluruh penjuru dunia membuat keunggulan teknologi satu perusahaan hanya bersifat sementara dimana perusahaan-perusahaan lain dapat dengan cepat meniru inovasi-inovasi yang baru saja dikeluarkan sehingga perusahaan tidak sebaiknya berpuas diri perusahaan perlu untuk beralih ke sumber-sumber keunggulan berikutnya untuk tetap menjadi yang terdepan teknologi kemampuan pemasaran dan aset-aset lainnya yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi senjata yang akan mereka gunakan untuk memperoleh keunggulan dibandingkan dengan kompetitornya Sony adalah salah satu contoh perusahaan yang secara konsisten berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam hal teknologi dengan produk-produk inovatifnya yaitu diantaranya Trinitron TV berwarna video recorder Betamax Walkman video recorder DVD dan Blu-ray disk teknologi tidak selamanya menjadi yang pertama di pasar adalah keputusan yang terbaik terkadang terdapat juga kelemahan-kelemahan menjadi yang pertama di pasar contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Citigroup dapat mengilustrasikan bahwa menjadi yang pertama memasuki pasar juga memiliki kelemahan untuk memulai bijakannya atau memulai fondasi bisnisnya di ekonomi China yang sedang berkembang Citigroup melakukan aliansi dengan Shanghai Pudong Development Bank di China untuk menargetkan pasar credit card di China dari aliansi tersebut kemudian 10 juta credit card diedarkan dengan kredit yang bergulir di China namun sejumlah ahli berargumen atau berpendapat bahwa kredit service di China akan sangat beresiko bagi perusahaan yang pertama kali memasuki pasar tersebut karena di China tidak memiliki sistem credit rating secara nasional dan tidak memiliki teknologi pengolahan risiko yang memadai dalam kasus ini follower dapat memperoleh manfaat dibandingkan dengan first mover karena follower dapat belajar dari kelemahan kelemahan pioner dan bagaimana kondisi pasar saat itu sehingga dengan pengetahuan yang lebih baik follower mampu mengambil keputusan yang lebih baik untuk memasuki pasar dalam hal timing bentuk produk dan juga skala pasarnya kita berlanjut ke topik berikutnya yaitu strategi pemasaran global semakin banyak perusahaan multinasional yang mempergunakan strategi pemasaran global dan terbukti sangat sukses contohnya adalah Nestle yang mempergunakan nama merek yang sama di seluruh dunia yang diaplikasikan pada produknya di seluruh negara Coca-Cola juga menggunakan tema iklan global kemudian Seroc menggunakan kebijakan leasing dalam skala global dan Dell Computer mempergunakan strategi direct selling yang diaplikasikan di setiap negara yang dimasukinya namun pemasaran global tidak hanya mengenai menstandardisasi proses marketing dalam skala global walaupun beberapa elemen dari proses pemasaran seperti desain produk positioning produk nama merek packaging penetapan harga strategi periklanan promosi dan distribusi dapat menjadi elemen-elemen yang dapat distandarisasi namun standarisasi hanya satu bagian dari strategi pemasaran global dan perusahaan dapat memilih untuk melakukan standarisasi ataupun tidak melakukan standarisasi hal ini tergantung pada kondisi dari pasar yang dituju tingkat perkembangan dari pasar yang dituju dan juga bagaimana keinginan atau keputusan dari manajemen perusahaan strategi pemasaran global hanyalah satu komponen dari strategi global strategi pemasaran global ini memerlukan koordinasi yang intensif dengan fungsi-fungsi perusahaan yang lain seperti research and development manufacturing dan juga departemen finance menerapkan strategi pemasaran global menghasilkan sejumlah manfaat diantaranya yang pertama adalah penghematan biaya penghematan biaya diperoleh dari penghematan dalam aspek tenaga kerja dan juga dalam hal bahan baku saat fungsi pemasaran di beberapa negara dikonsolidasi menjadi satu fungsi pemasaran regional atau satu fungsi pemasaran global pengeluaran dalam hal tenaga kerja dapat dikurangi melalui pengurangan aktivitas-aktivitas yang diduplikasi di masing-masing negara kemudian biaya juga dapat dihemat dengan cara memproduksi iklan yang berskala global dan juga memproduksi material promosi secara global dan juga packaging yang serupa dalam skala global penghematan dalam packaging standardized atau kemasan yang distandarisasi juga termasuk pengurangan dalam hal inventory cost atau biaya inventory umumnya biaya inventory adalah 20% dari sales sehingga pengurangan dalam inventory dapat secara signifikan mempengaruhi profitabilitas kemudian dengan adanya berbagai media komunikasi yang memiliki cakupan global kampanye-kampanye atau promosi perusahaan yang mengkapitalisasikan fitur-fitur yang sama antar negara dapat mengurangi biaya iklan secara signifikan contohnya adalah iklan dari exxonmobiles yaitu perusahaan yang memproduksi oli dan bahan bakar mempergunakan slogan put a tiger in your tank dalam kampanye promosinya nah ini adalah contoh dari kampanye yang mempergunakan tema yang sama di seluruh dunia sehingga mereka hanya menghasilkan satu iklan saja tidak perlu membuat masing-masing iklan untuk masing-masing negara nah dengan slogan put a tiger in your tank exxonmobil memanfaatkan fakta bahwa tiger atau harimau secara universal diasosiasikan oleh konsumen dengan kekuatan manfaat yang yang kedua dari penerapan strategi pemasaran global adalah peningkatan kualitas produk dan program yang lebih efektif dulunya departemen research and development umumnya dikonsentrasikan di headquarter dari perusahaan multinasional namun permasalahannya adalah hal ini sering membatasi sinergi yang mungkin terjadi dari penggabungan ide-ide terbaik dari seluruh dunia procter dan gamble memacahkan permasalahan ini dengan men-setup fasilitas R&D mereka di pasar-pasar utama yang mereka targetkan yaitu Amerika Utara Jepang dan Eropa Barat dan mereka menggabungkan temuan-temuan terbaik dari masing-masing laboratorium di pasar-pasar kunci tersebut keinginan dan kebutuhan yang berbeda di masing-masing benua atau masing-masing negara dapat menghasilkan temuan yang berbeda-beda contohnya deterjen cair merek Tide yang diproduksi oleh Procter dan Gamble merupakan produk inovatif yang dihasilkan dari kemampuan teknikal perusahaan dan juga dari hasil atau perbedaan dari kebutuhan pasar di beberapa pasar utama yang ditargetkan Procter & Gamble konsumen Jerman sangat concern dengan pencemaran sungai akibat penggunaan fosfat fosfat adalah bahan pemutih dalam deterjen yang digunakan dalam membuat deterjen untuk memenuhi keinginan atau concern dari konsumen Jerman Procter & Gamble di Jerman mereka mengembangkan fatty acid untuk menggantikan fosfat dalam deterjen kemudian Procter & Gamble di Jepang mengembangkan surfaktan untuk menghilangkan minyak secara efektif pada air suam-suam kuku yang digunakan oleh konsumen Jepang dalam mencuci pakaian mereka di Amerika Procter & Gamble mengembangkan sat builder untuk menjaga atau menghindari kotoran melekat pada pakaian Procter & Gamble kemudian menggabungkan ketiga inovasi ini secara bersama-sama dan menghasilkan satu produk yaitu Liquid Tide Liquid Tide ini kemudian diperkenalkan di seluruh dunia dan menghasilkan kesuksesan yang luar biasa dengan mengintegrasikan atribut-atribut produk yang diinginkan oleh konsumen di tiga pasar kunci tersebut Procter & Gamble dapat memperkenalkan produk yang jauh lebih baik dan meningkatkan kemungkinan kesuksesannya yang kedua biaya pengembangan produk baru tersebut dapat dibagi rata di setiap negara di mana PNG beroperasi sehingga biaya pengembangan menjadi jauh lebih rendah jika dibagi ke banyak negara kemudian yang ketiga dengan mencetap fasilitas R&D di beberapa pasar utama PNG meningkatkan kemungkinan sumber-sumber ide terbaik sehingga dengan peningkatan sumber ide ini PNG dapat menghasilkan produk-produk yang baik di masa depan manfaat yang ketiga dari penerapan strategi pemasaran global adalah untuk meningkatkan preferensi konsumen terhadap produk iklan dan slogan produk yang ditampilkan dalam skala internasional atau skala global mampu meningkatkan nilai produk tersebut strategi pemasaran dalam skala global mampu meningkatkan awareness konsumen terhadap suatu produk sehingga akhirnya mampu meningkatkan preferensi konsumen terhadap produk tersebut artinya konsumen memiliki minat beli yang lebih tinggi terhadap produk tersebut dibandingkan dengan produk pesaing yang tidak menerapkan strategi pemasaran global dengan semakin meningkatnya ketersediaan informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia dan juga semakin meningkatnya aktivitas traveling oleh masyarakat sehingga semakin banyak orang terekspos pada iklan-iklan di negara lain sehingga pemasaran atau iklan yang sama di seluruh dunia yang dikomunikasikan melalui nama merek yang sama packaging yang sama dan iklan yang sama mampu meningkatkan awareness dan sikap konsumen terhadap produk tersebut sehingga mereka memiliki atau mengetahui bahwa produk tersebut ada dan mereka memiliki sikap yang positif terhadap produk tersebut sikap positif pada akhirnya dapat mendorong minat beli atau pemilihan produk tersebut dibandingkan dengan produk pesaing contohnya adalah Pepsi di mana Pepsi memiliki tema yang konsisten dalam komunikasi pemasarannya di seluruh dunia di mana Pepsi menekankan bahwa kesan mudah dan juga kesan menyenangkan adalah bagian dari pengalaman meminum Pepsi manfaat yang keempat dari penerapan strategi pemasaran global adalah meningkatkan keunggulan kompetitif dengan memfokuskan sumber daya pada program yang jumlahnya lebih sedikit strategi global dapat melipat gandakan kekuatan kompetitifnya pada program-program tersebut sehingga memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk-produk yang jauh lebih unggul dibandingkan produk pesaing hal ini jika dibandingkan dengan pendekatan polisentrik atau multi-country dimana mereka memiliki program-program yang sangat banyak karena masing-masing program di satu negara sehingga fokus dapat terpecah kemudian manfaat lain dari strategi global adalah keseluruhan organisasi mereka bersatu untuk mendukung satu ide tunggal sehingga meningkatkan kemungkinan ide tersebut untuk sukses bahasan berikutnya adalah isu dilematis terkait pemasaran global pada dasarnya konsep kiri yaitu unification standardisasi globalisasi dan integrasi global mencerminkan argumen pada sisi penawaran atau produsen yang lebih cenderung mengejar manfaat dari skala ekonomis dan skop ekonomis sementara konsep kanan yaitu fragmentasi adaptasi terhadap kebutuhan pasar lokal lokalisasi dan responsif terhadap permintaan pasar lokal atau kebutuhan pasar lokal mencerminkan argumen pada sisi permintaan yaitu menjawab adanya perbedaan pada pasar antar negara dan pentingnya untuk melayani atau menjawab perbedaan kebutuhan di pasar-pasar yang berbeda ini intisari dari dilema strategi ini yang dihadapi oleh perusahaan multinasional saat ini masih tidak berubah dan mungkin akan tetap seperti ini di masa-masa mendatang pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana perusahaan multinasional dapat menghindari efek dari adanya perbedaan lingkungan di masing-masing pasar di beberapa industri standartisasi produk dapat menghasilkan produk yang tidak mampu memuaskan kebutuhan konsumen dimanapun untuk makanan yang diolah contohnya selera pasar di masing-masing negara dan juga pola konsumsi di masing-masing negara dapat sangat berbeda sehingga strategi standartisasi menjadi strategi yang tidak produktif di Amerika Latin contohnya berbagai produk peppers yang dikalengkan seperti jalapeno adalah suatu kebutuhan pokok di Meksiko namun produk ini tidak terdengar di Brazil dan juga di Chile sehingga jelas bahwa perusahaan tidak dapat mengelompokkan negara-negara di Amerika Latin menjadi satu pasar regional yang sama untuk pasar kondimen atau bumbu dan rempah-rempah ini bahkan e-commerce juga tidak dapat dikembangkan tanpa melakukan adaptasi pada level lokal dan level regional untuk menargetkan dan menjangkau secara efektif konsumen global secara online banyak perusahaan masih perlu untuk mengadaptasi website-nya mempergunakan bahasa lokal di masing-masing negara dan juga menyesuaikan gaya komunikasi pada website menyesuaikan dengan sistem nilai dan budaya di masing-masing negara satu penelitian menunjukkan bahwa website lokal di India China, Jepang, dan Amerika tidak hanya menunjukkan atau mencerminkan nilai-nilai budaya di masing-masing negara namun juga website-website tersebut sangat berbeda secara signifikan satu sama lain dalam hal dimensi budaya tabel ini menggambarkan level dari potensi standardisasi produk bila kita lihat pada sisi kanan yaitu yang di label universal semakin ke kanan artinya bahwa produk tersebut dapat di standarisasi dan dapat diterima dengan baik di seluruh dunia semakin ke kiri atau di ekstrim kiri yang menunjukkan atau di label dengan kata lokal menunjukkan bahwa produk-produk di ekstrim kiri sangat sulit untuk di standarisasi dan apabila di standarisasi produk tersebut kemungkinan tidak akan diterima dengan baik di pasar kita membahas di bagian universal yaitu di sisi paling kanan produk yang dapat di standarisasi dan dapat diterima di seluruh dunia dengan standarisasi tersebut adalah produk watch atau jam jam tangan digunakan dengan cara yang sama di seluruh dunia sehingga satu produk yang cukup berkualitas akan diterima dengan baik di seluruh dunia begitu juga dengan sepeda motor dan produk-produk petrochemical piano juga sangat standar di seluruh dunia hampir nyaris tidak ada perbedaan dan cukup diterima dengan baik juga begitu juga dengan produk uang seperti credit card dan produk-produk finance yang lainnya kemudian kita beralih satu kolom di kiri yaitu produk portable radio produk ini terdapat faktor yang menghambat standarisasi dari produk ini yaitu user atau aplikasinya dimana aplikasi dari produk ini dapat saja berbeda di masing-masing pasar sehingga membutuhkan adaptasi kemudian satu kolom ke kiri lagi yaitu tv berwarna faktor yang dapat menghambat standarisasi produk ini adalah sistem teknikal dimana infrastruktur teknikal di negara yang berbeda dapat berbeda sehingga diperlukan modifikasi pada produk ini untuk menyesuaikan infrastruktur di masing-masing negara kemudian di kolom kiri berikutnya adalah produk tekstil otomotif produk ini dibatasi oleh faktor size dan packaging dalam hal standarisasi mereka dalam hal tekstil perbedaan ukuran tubuh pada regional yang berbeda menyebabkan produk tekstil perlu dilakukan modifikasi sehingga menyesuaikan pasar di masing-masing region begitu juga dengan produk otomotif terkait dengan ukuran dari tempat duduknya ini juga berkaitan dengan ukuran tubuh konsumen di region-region yang berbeda kemudian satu kolom lagi di kiri yaitu komputer hal yang membatasi standarisasinya adalah bahasa dimana komputer perlu disetting dengan bahasa lokal untuk memudahkan penggunaan di masing-masing negara kolom berikutnya adalah furniture kulkas yang dibatasi standarisasinya oleh faktor desain dan selera kemudian di ekstrim paling kiri yaitu produk yang yang sangat sulit dilakukan standarisasi adalah produk-produk yang berkaitan dengan makanan makanan adalah produk-produk yang sangat terikat dengan budaya masing-masing negara sehingga standarisasi untuk produk makanan sangat sulit dilakukan walaupun juga terdapat produk-produk yang dapat diterima produk makanan yang dapat diterima dengan baik di seluruh dunia contohnya adalah produk burger susi dan yang lainnya kita masuk ke topik berikutnya yaitu regionalisasi dari strategi pemasaran global untuk menemukan keisimbangan antara kebutuhan untuk melakukan integrasi global dan kebutuhan untuk melayani pasar secara lebih efektif banyak perusahaan mulai mengeksplorasi penggunaan dari strategi regional strategi regional mengejar manfaat dari melakukan produksi skala regional branding skala regional dan juga distribusi skala regional dengan semakin terintegrasinya satu kawasan secara makro trennya adalah kearah harmonisasi dari standar-standar di kawasan tersebut termasuk diantaranya harmonisasi dari standar produk dan standar industri harmonisasi standar keamanan dan polusi standar lingkungan dan standar lainnya kesamaan standar dalam satu kawasan ini dan juga kesamaan-kesamaan lain dalam satu kawasan ini kemudian mendorong atau memotivasi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran pada skala regional dan bukan dalam skala country per country bahasan berikutnya adalah subsidi silang pasar artinya yaitu perusahaan multinasional mempergunakan profit yang mereka peloreh dari pasar dimana mereka memiliki posisi kompetitif yang kuat untuk meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar negara lain dimana mereka struggling atau masih berjuang untuk mendapatkan pangsa-pangsa contohnya adalah Michelin yang mempergunakan profit yang besar dari pemasarannya di Eropa untuk menyerang pasar good year di Amerika Serikat pasar good year di Amerika Serikat merupakan pasar good year yang terbesar dan merupakan pasar domestik dari good year apabila good year ikut menurunkan harga di Amerika itu berarti bahwa good year akan memperoleh profit yang signifikan atau jauh lebih kecil dari pasar Amerika yang merupakan pasar terbesarnya dan langkah ini tidak akan terlalu menyakiti Michelin karena bisnis Michelin di Amerika hanya small portion atau porsi kecil dari bagian dari bisnis internasional Michelin daripada menurunkan harga di Amerika good year memilih untuk menyerang balik Michelin dengan menurunkan harganya di Eropa sehingga dengan langkah tersebut Michelin mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak menurunkan harga di Amerika dan tidak menyerang good year secara head to head karena itu akan merugikan bisnis Michelin di Eropa bahasan berikutnya adalah identifikasi dari segmen pasar yang belum terlayani strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah untuk mengamati dan mengidentifikasi segmen pasar yang belum dilayani oleh perusahaan perusahaan di pasar negaranya sendiri contohnya adalah saat Honda memasuki pasar motor di Amerika pada tahun 60an Honda menawarkan motor yang lebih kecil dan lebih ringan dan dengan tampilan yang menarik ditujukan untuk menarik segmen pasar keluarga dan segmen pasar yang ingin menggunakan waktu senggang atau berwisata dengan advertising campaign you can meet the nicest people on Honda sebelum Honda memasuki Amerika pasar motor di Amerika Serikat dikarakterisasi atau dicerminkan oleh konsumen yaitu orang-orang yang tampak seperti personal militer polisi para anggota geng dan sebagainya bahasan berikutnya adalah strategi pemasaran untuk pasar negara berkembang negara berkembang merupakan pusat dari ratusan juta konsumen dimana konsumen kelas menengah terus tumbuh secara signifikan dalam hal jumlah konsumen di negara berkembang cukup aware atau mengetahui produk-produk global dan juga standar-standar global namun mereka seringnya tidak bersedia dan terkadang tidak mampu untuk membayar harga global yang artinya adalah harga premium untuk itu sejumlah modifikasi dalam hal pemasaran atau strategi pemasaran diperlukan terutama dalam aspek produk penetapan harga promosi dan distribusi untuk memasarkan produk di negara berkembang fitur-fitur yang kurang penting dapat dihilangkan dari produk untuk dapat menurunkan harganya namun dengan tetap menjaga kinerja fungsional dari produk tersebut packaging atau kemasan perlu dibuat lebih kuat karena permasalahan-permasalahan distribusi di negara berkembang seperti contohnya jalan yang kurang bagus kondisi jalan yang kurang bagus dan juga udara yang berdebu promosi juga perlu untuk diadaptasikan untuk menyesuaikan dengan selera dan preferensi lokal kemudian akses pada saluran distribusi lokal seringnya sangat krusial dalam menentukan kesuksesan di negara berkembang karena akan sulit dan mahal bagi perusahaan multinasional dari negara maju untuk memahami kebiasaan lokal dan labirin dari jaringan distribusi lokal yang cukup complicated di pasal Asia Tenggara dimana nilai tukar mata uang seringnya cepat berubah-ubah harga perlu untuk disesuaikan dalam kurun waktu beberapa tahun sekali di China menaikan harga juga tampaknya menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan oleh MW karena MW perlu untuk menyimbangi level inflasi di hampir seluruh aspek bisnis dari tenaga kerja sampai bahan baku kemudian Walmart memasuki pasar China dengan cara mengakuisisi Trustmart Trustmart adalah jaringan retail yang cukup ternama di China yang memiliki 100 toko yang menjual banyak hal dari makanan hingga elektronik di China akuisisi ini senilai 1 miliar dolar walaupun Trustmart memiliki reputasi manajemen yang biasa saja Walmart akan memperoleh skala yang cukup besar melalui akuisisi ini dengan membeli sekaligus satu jaringan retail yaitu Trustmart dibandingkan dengan membuka tukunya sendiri Walmart akan dapat membaipas birokrasi di China yang cukup rumit dimana setiap kota memiliki persyaratannya masing-masing untuk membuka tuku baru dengan mengakuisisi tuku yang sudah ada yaitu Trustmart Walmart dapat menghindari kompleksitas dari proses akuisisi tanah di masing-masing kota di China Unilever juga memperluas cakupan pasarnya dengan menargetkan pasar kelas menengah bawah di Indonesia Unilever melakukan bisnis dengan cara menjual produk dalam kemasan yang lebih kecil dan dengan harga yang tidak mahal sehingga produk ini dapat terbeli oleh hampir semua orang dan produk ini tersedia hampir dimana saja contohnya Unilever menjual sabun Lifeboy dengan mutu with a price you can afford atau dengan harga yang terjangkau faktanya Unilever sangat sukses dengan metode ini dan sangat profitable di Indonesia sehingga rival terbesarnya yaitu P&G mencoba untuk mengikuti langkah Unilever tersebut kemudian bajai produsen skuter dari India memutuskan untuk memproduksi skuter dengan harga yang murah dan juga berdaya tahan yang baik melalui sistem distribusi yang ekstensif dan jaringan layanan yang berada dimana-mana yaitu kiosk mekanik di pinggir jalan walaupun bajai tidak bisa berkompetisi dengan Honda dalam hal teknologi bajai mampu membuat penjualan Honda menjadi stagnan karena bajai menawarkan produk pada konsumen yang mencari produk yang berbiaya rendah atau berharga rendah namun berdaya tahan yang cukup baik dimana mayoritas konsumen di negara berkembang menginginkan jenis produk seperti ini yaitu berbiaya rendah namun berdaya tahan yang baik pada era dimana manufacturing customer service dan juga sejumlah besar penjualan datang dari Asia sejumlah besar perusahaan-perusahaan dari Amerika dan Eropa mulai untuk melihat ke timur yaitu ke India China dan negara berkembang lain untuk mencari pemimpin-pemimpin generasi baru di perusahaan mereka para direktur yang berasal dari negara berkembang dapat membantu manajemen di perusahaan multinasional dalam hal penyusunan strategi bagaimana untuk sukses di Asia dan juga untuk merancang strategi pemahasaran yang lebih sesuai dengan pasar negara berkembang sehingga perusahaan dapat lebih menarik bagi konsumen di kawasan ini di samping perusahaan multinasional yang berasal dari negara maju banyak juga pesaing-pesaing kuat yang muncul dari negara berkembang contohnya adalah Jollibee Foods yang merupakan perusahaan keluarga yang menjual fast food di Filipina mampu menangkis serangan dari McDonald's di pasar domestik Filipina dengan tidak hanya mengupgrade layanannya juga dan juga mengupgrade standar deliverinya tapi juga mengembangkan menu untuk menyaingi menu-menu McDonald's yaitu menu yang disesuaikan dengan selera orang lokal Filipina di samping mie dan juga nasi yang dibuat dengan ikan Jollibee mengembangkan hamburger yang dibumbui dengan bawang putih dan kecap asin dengan produk-produk inovatif mereka Jollibee berhasil menguasai lebih dari setengah bisnis fast food di Filipina mempergunakan resep yang sama perusahaan dari Filipina ini sekarang telah mengembangkan sayapnya dengan membuka restoran di pasar-pasar negara tetangga yaitu Hong Kong Timur Tengah dan juga sampai sejauh California Demikian paparan saya atas chapter ini semoga dapat dipahami dan diterima dengan baik Kita berjumpa kembali di video berikutnya Terima kasih atas atensinya dan selamat sore